Oke guys, sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau Bapak tidak berani jujur kepada kami, rakyat Indonesia, sungguh, ya, laknat Allah akan menanti Bapak Presiden, ya, jika Bapak masih terus menerus tarik ulur dengan kasus ijadah palsu ini. Saya baca pidato kenegaraan Presiden Jokowi kemarin, betul-betul jelek sekali, sangat mengecewakan. Biasanya pidato kenegaraan itu diikuti oleh kalangan bisnis, luar negeri, analis, karena kita bisa baca perkembangan situasi yang benar, dan masalah-masalah yang akan dihadapi tahun depan, dan apa langkah mengantisipasinya. Ini gak ada sama sekali, cuman curhat, cuman minta dikasihhani, ya, dan yang ketiga, tidak bicara hal-hal yang penting seperti yang ubaik kata-kata. Sebagai kepala negara, dia buruk. Apakah Presiden Jokowi orang baik? Sebagai kepala keluarga Presiden Jokowi, dia baik. Karena dia ingin semua anaknya punya bisnis. Karena dia ingin semua anaknya punya jabatan politik. Gak ada soal. Sebagai keluarga, Jokowi baik. Sebagai kepala negara, dia buruk. Ini ngomongnya menarik masih terkait dengan Roki Gerung. Kalau saya melihat, yang ribut di PDIP itu, itu orang-orang PKI Gaya Baru yang masuk ke PDIP, dan atau orang-orang yang bukan PKI Gaya Baru, tapi yang dipapari oleh PKI Gaya Baru. Atau punya aja enteng-enteng aja. Dia bilang, gua kerja aja lah. Luang lain sih, Bu. Kenapa? Karena membahayakan PKI Gaya Baru. Muak saya melihat. Kelakuan, kelakuan sekalian. Ini kubu istana kepanasan nih. Pendukung Presiden kepanasan tentang statementnya atau kata-katanya Roki Gerung ketika yang diduga mengginda Presiden. Mereka lupa. Halo, Ali Muhtar ngabalin. Dulu waktu kau bela-bela Prabowo, kau sindir. Pak Jokowi itu kerempeng. Gimana saat Pak SBY dulu? Kalian demo. PDIP demo. Bawa kerbau. Presiden SBY disamakan dengan kerbau. Coba kurang apa itu hinanya? Jijik. Saya melihat kelakuan kalian, para politisi di atas sana. Dan juga pendukung-pendukung yang katanya negara demokrasi, tapi dikritik seperti itu udah kepanasan. Jadi Pak Jokowi disiapkan untuk baper. Halaman pertama adalah curhat. Kan ini menandakan ada psikologi yang terganggu di istana tuh. Soalnya yang sebetulnya gak layak. Tapi pidato kenegaraan. Presiden harus bicara tentang visi itu, bukan tentang pribadi dia yang tersinggung. Jadi Pak Jokowi disiapkan untuk baper. Walaupun Pak Jokowi bilang bahwa soal kata-kata tolol itu yang saya ucapkan, itu soal kecil. Justru jadi soal besar karena Pak Jokowi ucapkan di forum Tata Negara, di forum Tata Negara. Yang paling menyedihkan lagi adalah, beliau banyak bicara tentang moral politik, bicara soal adat akhlak. Sebetulnya, jujur saya katakan, Presiden Jokowi ini sebetulnya menelanjangi diri sendiri dengan konsep, apa, repolisi minta. Saya tidak terlalu tertarik sebetulnya, merespon soal pidato yang menurut saya, ya kampungan sekali menurut saya. Masa seorang Presiden, kayak lebay, ada psychological sensitivity, seharusnya sebagai seorang negarawan, memberikan sebuah optimisme dan harapan ke depan sebagai seorang pemimpin negara. Itu bisa menunjukkan ketidakadilan Presiden dalam menggunakan pakaian adat. Kalau dia hanya memimpin, misalnya 10 tahun, artinya hanya 10 pakaian adat yang digunakan di acara pidato kenegaraan yang resmi. 10 pakaian adat. Sementara Republik ini kan banyak pakaian adat. Kita kan kalau mau adil, mestinya semua pakaian adat dipakai. Saya pikir, di acara kenegaraan resmi, mending pejabat Presiden secara resmi gunakan pakaian nasional. Yang bisa diterima oleh seluruh rakyat yang tidak menyinggung adat tertentu. Ini kejahatan. Jauh lebih jahat dari Belanda. Bagaimana bisa orang sekolah susah, rakyat hidup menderita, kemudian Presiden itu membelanjakan uang negara, beli atribut yang super mewah, tampil di acara-acara yang sangat mewah setiap tahun, kemudian menunjukkan kesombongan dari perilaku hedonisim di depan rakyat yang hidupnya tergila. Ini bukan satu pesta yang bisa dilegalkan. Ini kejahatan. Jauh lebih jahat dari Belanda. Dari kolonialisim. Mereka tidak pantas berbicara merdeka. Orang-orang ini tidak pantas berbicara mewakili negara dalam pidati-pidati kenegaran yang sangat sakral. Tanggal 10, kita tunggu 10 ribu pasamu itu. Pandangan kau pikir, kami rakyat Indonesia yang berada. Karena apa? Karena Rocky Gerung adalah bagian dari alihanti, akibat kita buruk. Jangan lupa untuk menek, tahu yang akan kami cari. Kampang itu. Rocky Gerung, Lenggara Piliharun itu, gue betar, kita kutang. Semakin ke sini ketika berhadapan dengan masalah yang kecil, menurut saya kecil, sangat kecil. Rocky Gerung, Lenggara Piliharun itu, gue betar, kita kutang. Terlalu banyak membeli kata untuk dalam rangka, menunjukkan, seolah-olah masih bertahan. Yang menurut saya tidak menggarisbawahi Rocky Gerung sebagai seorang petempur yang kuat. Seperti misalnya Habib Rijik, misalnya kawan-kawan aktivis, yang turut demon dengan suara yang lebih keras. Dan curang juga nih, kelompok-kelompok yang mengadukan Bung Roki ya. Seharusnya mereka, nggak pernah tuh ada statement dari mereka, dari kelompok-kelompok yang mengadukan Bung Roki ini, untuk berempati kepada nasib, pekerja buru yang dari negara Omnibus Sola Cipta Kerja, buru dan juga pekerja dan rakyat Indonesia itu, merana, menderita, kami curiga, bahwa mengadukan Bung Roki dan sebagainya. Hanya untuk mengalihkan perhatian saya. Kepada pihak-pihak yang telah melaporkan, kita ini ingin berdemokrasi. Bangunlah argumen, jangan bangun sentimen. Jadi, Roki Orasi, Refli Upload, Onar. Waduh, itu garis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Yang tepat adalah, acara KSPSI, Roki Orasi, selama bagian dari live streaming KSPSI 1 jam lebih, lalu beberapa YouTuber melakukan relay, termasuk Refli Harun Channel, lalu setelah itu ada pihak yang sengaja memotong bagian PT itu yang 1 menit 36 detik, kalau tidak salah ya, itulah yang kemudian diglorifikasi dengan maksud tertentu. Mari kita cari Roki Gerung, dan mari kita singkirkan manusia pengecut, jika tidak bisa dikangani oleh aparat penegak hukum di bangsa ini, maka saya ingin mengajak kepada para pemirsa sekalian, orang-orang yang mencintai bangsa ini. Mari kita cari Roki Gerung, dan mari kita singkirkan manusia pengecut, manusia p****** yang mengatakan bahwa Presiden Jokowi Dodo itu adalah p******. sikap Pak Jokowi bagaikan seorang wali, saya mengingatkan lawan-lawan politik Pak Jokowi, khususnya Roki Gerung, mengalah bukan berarti tidak ada kekuatan. Orang yang Anda hina, bukan orang sembarangan. Sikap Pak Jokowi bagaikan seorang wali, seorang bapak, seorang ayah, tidak mungkin seorang bapak, memenjarakan anaknya. Memang ini orang sudah sewaktunya di penjara, ini makhluk harus di penjara, seperti tadi Bang Ali menyampaikan bahwa, dalam rangka menjaga kehormatan, harkat dan martabat seorang kepala negara, harkat dan martabat seorang Jokowi Dodo, maka kami harus melakukan langkah-langkah ekstraordinari. Memang ini orang sudah sewaktunya di penjara, ini makhluk harus di penjara, supaya menjadi peladan dan contoh bagi orang lain. Harus dihukum dia. Inilah wanita becingan, saya bilang. Kok segitunya Anda, muka Anda saya lihat, tidak ada bayinya. Jebap Anda buka, tidak pantas Anda pakai jebap begitu. Kenapa? Anda wanita becingan, buat apa? Bukan pakaian yang menjadikan orang kelihatan beriman. Bukan. Orangnya, Anda dibayar pasti. Tidak mungkin. Kenapa? Anda berkubur dengan Roky Gerung. Dari mana itu Roky Gerung kerja? Bangun rumah semua. Berarti ada yang bayar. Ini bagaimana? Mengaku seorang profesor, mengajar di perguruan tinggi, memberi kuliah umum di mana-mana, tetapi mengeluarkan pernyataan-pernyataan umpatan seperti ini, ini tidak pantas. Saudara Roky Gerung bukan mengkritik lagi. Kalau kita mengkritik, kritiklah mana. Mana BTS, mana kasus BTS, mana saudara Roky Gerung? Banyak kasus lain yang bisa saudara Roky Gerung kritis. Jangan ini jadi kompetitif politik tahunan, karena mobil pres. Iya guys, kalau melihat beberapa cuplikan video tadi, pertanyaannya adalah, kebebasan apa yang masih kurang di negeri ini? Orang dengan mudah mencacimaki presiden, menghina presiden, dengan kata-kata dungu, bangsa, tolol, pengecut, pelonga-pelongo, dan lain sebagainya. Bahkan, seakan-akan, segala bentuk kata-kata buruk, dan tidak pantas, sudah disematkan kepada presiden Jokowi. Dan faktanya guys, sampai saat ini ya, mereka tidak diapa-apakan ya, oleh presiden Jokowi. Mereka sampai hari ini, masih bebas, sebebas-bebasnya, mengatakan apapun, yang mereka mau, kepada presiden Jokowi. Dan sekali lagi guys, kebebasan seperti apa lagi, yang mereka mau? Saya pikir, saat ini, sudah terlalu bebas, dan saking bebasnya, sampai-sampai, mereka, tidak bisa lagi membedakan, antara kritik, dan cacimaki. Mereka tidak bisa lagi membedakan, antara kritik, dengan menghina. Bahkan, kalau saya boleh katakan guys, demokrasi kita saat ini, sudah sangat liberal. Presiden Jokowi, sebagai orang yang, sedang berkuasa saat ini, tentu saja memang, menjadi sorotan luas ya, baik karena kebijakannya, yang membawa kemajuan, maupun atas kesalahannya, yang mengakibatkan, orang menilai bahwa, itu adalah, suatu bentuk kemunturan. Dan hal itu menurut saya, adalah sesuatu yang, wajar guys. Misalnya ketika, kita menjadi pendukung pemerintah, maka kita akan selalu, menyoroti sisi positifnya, dan memaklumi sisi negatifnya. Sebaliknya, yang beroposisi, mereka lebih akan, menyoroti kekurangan, dan menyanggah pencapaian, Presiden Jokowi, selama memimpin Indonesia. Dan, sekali lagi guys, hal itu, sesuatu yang, menurut saya, sangat wajar, terjadi. Bahkan, saya rasa, di negara manapun, hal itu akan terjadi. Hanya saja, yang aneh menurut saya, kenapa sih, kelompok para pembenci ini, seakan, tidak pernah mengakui, sedikitpun, atas pencapaian, pencapaian pemerintah. Masa iya, tidak ada sedikitpun, kebaikan, yang dilakukan oleh, Presiden Jokowi, atas negara ini. Kan, menurut saya, hal itu, sangat tidak mungkin guys. Kalau, tidak ada, kebaikan sama sekali, yang dilakukan oleh, Presiden Jokowi, atas, negara ini. Dan, kalau memang, ada, kenapa mereka, tidak pernah mengakui, akan hal itu guys. Itulah yang menurut saya, aneh ya. Mungkin, kalian ada yang, tahu jawabannya, yuk, bantu saya, untuk menjawab, pertanyaan barusan guys. Tulis, jawaban, atau pendapat kalian, di kolom komentar. Sekian video kali ini, dan terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.